Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengupdate PlayStation 4 baik itu yang pro yang slim atau mungkin yang fat atau mungkin yang seri manapun dengan USB storage atau mungkin flash disk lah ya dan disini kalian bisa lihat sendiri ya sign in to PlayStation Network dan ini gak tau kenapa padahal koneksi saya bagus dan PSN saya juga masih ada gitu ya nih lambangnya masih ada tuh jadi saya gak bisa update dari setting yang ada disini yang dimanapun itulah pokoknya ya saya juga gak bisa masuk store ya jadi itu ngeselin banget tapi sebenarnya kalau ngeselin ya karena biar enggak belanja game gitu sebenarnya tujuannya tuh baik gitu cuman saya pingin nyobain update yang paling baru karena katanya ada sumper sampling mode jadi yang 4k walaupun dimainin di 2k itu kayak di pertajem gitu pokoknya kayak di perkecil gitu lah pokoknya dan langsung saja kita mulai ke tutorialnya yang harus kalian siapkan adalah PlayStation 4nya atau PS4nya pasti itu ya mau update tapi enggak ada PS4nya mau jadi apa gitu ya dan kalian juga harus punya sticknya kalian kalau misalnya enggak pakai sticknya juga main pakai apa masa main pakai motivasi gitu ya dan kalian juga harus punya kabelnya kalau misalnya kalian beli PS4 biasa dikasih kabel USB atau mungkin kalian beli HP itu pakai USB nya dan kalian harus punya flash disk ya pasti karena kita update akan update dari flash disk nah Bang ini kan akan update dari flash disk terus gimana caranya update-nya di flash disk saya nggak tahu gimana cara simpen filenya gimana caranya dan dimana tempatnya gitu Nah yang pertama kalian juga harus download update-nya dari website Sony nya resmi atau kalau misalnya kalian mau download silahkan download di deskripsi di bawah nanti saya akan sediain linknya kalau misalnya saya ingat ya karena biasanya saya kadang-kadang suka lupa gitu ya nanti kalian copyin dan caranya mungkin kalau misalnya diomongin gini kurang jelas dan sini nanti akan dan ini dia caranya Oke Pak jadi cara kita download plus copy nya adalah dengan membuka website ini ya dengan Sony ini nanti akan ada di deskripsi di bawah disini ada versi 5.5 dan kalian cukup klik yang download sini aja download update file ya nanti setelah kalian download beres dan kalian copyin ke flash disk dengan ke sini Pak ya mana sih salah Pak ya Jarvis ini ini ada kalian bikin folder baru yang namanya PS4 dengan caps lock ya lalu kalian bikin bikin lagi folder yang namanya update ya dengan caps lock juga dan sini kita akan copyin ke sini ya Jadi ini adalah update-annya dan update-annya itu aku namanya PlayStation 4 update.pup ya nanti kalian simpen disitu dan kalian tinggal cabut dan kalian colokin ke PlayStation 4 nya Oke jadi ini adalah PlayStation 4 nya ya karena kalian juga harus punya PS nya dulu kalau misalnya kalian mau update ya ya ingat dan disini kalian punya flash disk ya ini flash disknya isinya update yang telah tadi kita copyin dan disini ada kabel USB atau mungkin kabel kalau misalnya kalian beli PL4 biasanya dikasih kabel USB dan sini ada sticknya ya dan yang pertama kita harus matiin dulu PlayStation 4 nya disini kita akan matiin dulu sepertinya layarnya sudah terputus disana Pak eh monitornya dan disini Oke sepertinya masih belum mati kita akan tunggu sampai mati Oke mati dan sini kita akan klik ya sekali-nya sekali dan kita klik lagi tekan sampai bunyi bip nya ya jadi ada ada dua bunyi bip yang pertama adalah bip dan yang kedua adalah bip lagi jadi ada dua bip ya Nah itu ada dua bip dan nanti akan muncul ke sini Pak eh nah ini akan muncul satu tulisannya nih tuh connect the dual shock for using the USB cable and then press the PS button atau PlayStation baton tuh yang di tengah ini ya kita akan klik di sini tuh mungkin kita akan bawa sticknya ke sini ya di sini kita akan yang ini yang update sistem software ya kita klik yang bulat di sini untuk enter kita akan pencet bulat saja di sini dan update from USB storage device dan kita bulat dan koneksi koneksi-nya kita intinya harus konekin dulu ya flashdisknya dan karena udah tadi dikonekin dan disini kita akan pilih yang oke sini oke ya kan ini akan please wait dan disini the following fraction of the space available fraction 5.5 ya kita next aja lah kita next ya kan dan copying update file ini sedang mengcopy ya ada 460 MB ya kalau misalnya kalian download memang lumayan gede ya ini kita akan tungguin 9 detik lagi 7 detik 6 detik sepertinya 3 second mantep kita akan tunggu ya dan kita akan melihat setelah itu mungkin dan the system software of the PlayStation 4 will be updated the PlayStation 4 will restore and start the update kita akan klik yang update ini kita oke saja bung sini kita PSnya akan merestart ya dan setelah merestart nanti akan terupdate sendiri ya dan kalau misalnya kalian lihat di sini apa ya bang ini bang ini adalah wordplay button ya kalau misalnya 10.000 subscriber dapat yang kayak begini nggak ini saya nggak dikasih dari YouTube saya bikin sendiri dan sambil menunggu ya tadi itu ada info nggak jelas gitu nggak penting ini sebenernya ini kita place wait dan sini sedang menginstall ya tinggal kita tunggu installing update file virtual PlayStation 4 during installation dan blablabla ya dan satu lagi nih sebelum kalian tutup video ini atau mungkin sambil menunggu ini beres ya saya mau kasih saran ya kalau kalian mau update PlayStation 4 kalian dengan update yang lebih baru gitu ya kayak update nya kayak versinya naik gitu ya kayak dari 5.3 ke 5.5 gitu ya itu kan update gitu Nah saya saranin itu kalian nggak sampai mati gitu ya jadi listriknya tuh nggak sampai terputus atau mungkin jangan sampai aliran gitu ya karena kalau aliran lagi update kayak begini itu rusak biasanya jadi jadi rusak ke mungkin kayak ke mesinnya gitu ya kalau misalnya kalian lagi main game kalau misalnya tiba-tiba mati itu biasanya ke harddisknya yang rusaknya cuman kalau lagi lagi begini ya rusaknya ke mesin sih ya jadi kalau misalnya kalian mau update saya saranin ya kalian pastiin dulu nggak akan ada aliran gitu ya jadi ya kalian telepon dulu PLN Halo PLN ini bakal ada aliran atau enggak karena saya mau update gitu ya coba aja tanya eh cuman ya kalau misalnya kalian mau nanya silahkan tapi ya ya kalian update nya ya pas nggak mati listrik ya biasanya mati listrik tuh siang-siang atau malem-malem sih bodoh lah saya nggak tahu karena di rumah saya itu jarang mati listrik hampir nggak pernah pak ya 82 persen 84 persen ya dan ya kalian juga memang kalau PS4 itu memang agar-agar apa ya harus apik gitu ya apa sih ngerawatnya gitu ya jangan disimpen di bawah meja gitu biar nggak udah overheat juga ya kayak saya overheat set keren Pak udah overheat itu keren gitu ya jadi ya lumayan juga gede dan kalau misalnya kalau mau beli PS4 ya saya saranin kalian belinya yang ada garansinya misalnya digesok gitu ya jadi tiga bulan udah rusak misalnya atau mungkin tipe baru seminggu rusak ya kalian bisa ganti baru gitu ya itulah enaknya digesok deh ya saya nggak dipromosiin sih sebenarnya dan oke ada udah lambang PS disana ya dan itu udah ngobrol berapa menit tuh lima menit deh mungkin video ini bakal lama karena ngobrolnya sih ya dan kita akan tunggu di sini ya dan sebenarnya saya mau bikin podcast yang tadi itu cuman enggak lah enggak sih kayaknya enggak akan rebuilding database dan warning seperti biasa di sini kita akan skip saja mungkin nanti akan masuk ke PS nya ya kan oke sudah masuk dan mungkin kalian bertanya Bang kok itu bisa langsung masuk ke PS itu aku saya tuh nggak bisa ya mungkin nanti saya akan bikin tutorialnya atau mungkin saya kasih tahu sekarang aja gitu ya sekarang aja deh eh di sini kita akan connect ke internet enggak ya kan tuh kan eh dari yang tadi connect to the internet saya jadi bisa Pak ya akan jadi bisa tuh jadi online sekarang Pak tadi nggak bisa gitu karena nggak tahu kenapa para internet bagus-bagus aja gitu sini kita akan lihat deh di mana sih di sistem mungkin ya sistem bukan salah Pak initial legend mungkin di sini bukan juga dimana sih lihat versi itu sistem ya sistem information nah disini ada sistem softwarenya 5,5 eh dan udah beres update-nya dan kita akan coba lagi connect ke internet sini connect to internet ya kan di sini kita akan connect oke oke ternyata saya salah Pak saya ternyata setup internet connection ya bagusnya Pak wifi easy dan kita akan tunggu dan which wifi network do you want to use dan kita akan pilih yang ini yang seperti biasa punya wifi saya checking network environment kita akan tunggu ya semoga saja bisa dan mengatasi yang yang tadi itu kita akan GG karena tadi itu saya nggak bisa masuk ke PSNnya ya oke Pak kita akan lihat eh 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 ok tapi tetap enggak bisa zakat Ya mungkin nanti saya oh bisa nih bisa nih aona F peace on ya Katanya gak bisa Bisa ternyata pak oke jadi ini akan mengatasi yang 영상을 tadi yang gak bisa connect ke internet atau mungkin walaupun udah connect tapi gak ada apa-apa dan kalau misalnya kalian mau upgrade juga ke versi yang lebih baru dan kalau misalnya gak bisa connect atau mungkin gak bisa saingin ke PSN ya jadi itu dia cara mengatasi atau mungkin cara fixnya jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa mungkin video ini bakal jadi lebih dari 10 menit karena ada ngobrolnya ya karena gak saya cut jadi ya mungkin biar membangun chemistry gitu ya membangun chemistry dengan penonton ya jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial Bekasiat dan thanks for watching bye bye selamat menikmati